Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, kita kembali untuk membahas materi selanjutnya yaitu tentang sculpting Nah, sculpting itu apa? Sebelumnya sudah pernah saya jelaskan bahwasannya untuk melakukan modeling 3 dimensi itu ada beberapa hal yang bisa kita gunakan ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan untuk melakukan pemodelan tersebut Nah, yang pertama adalah direct mesh editing yang kedua adalah menggunakan curve atau mungkin b-spline dan yang ketiga adalah menggunakan sculpting untuk direct mesh editing kita sudah coba lakukan untuk yang curve juga sudah kita lakukan untuk yang b-spline mungkin belum kemudian tinggal yang satu ini nih bukan, tinggal yang dua ini nih yang b-spline nanti kita lewati saja tinggal yang satu ini ini kita pakai teknik yang namanya sculpting nah, disini kita bisa bayangkan sebenarnya gimana sih cara kerja sculpting itu teman-teman barangkali pernah membuat istilahnya duplikat model tapi menggunakan plastisin plastisin itu bahasa jauhnya mungkin malam gitu ya malam bukan malam bengi tapi maksud saya malam disini adalah kayak semacam mainan gitu mungkin bisa saya ini ya mungkin bisa saya berikan sebuah contoh plastisin nah, yang seperti ini nah, kita bisa dengan menggunakan plastisin kita bisa bikin model-model seperti ini caranya gimana? mungkin di planet-planet di tekan-tekan kemudian di tarik-tarik kemudian dihimpit-himpit terus habis itu ditarik lagi diperpanjang supaya bentuknya menjadi panjang terus di... ya, begitulah nah, sampai akhirnya menjadi sebuah bentuk seperti ini mungkin atau mungkin barangkali pernah lihat orang bikin patung orang bikin patung kayak gimana sih? kan misalkan patungnya dari kayu ya bagian-bagian tertentu itu dipahat bagian-bagian tertentu itu dibilangkan mungkin yang tadinya kayunya bentuknya balok terus kemudian dipahat sampai akhirnya jadi bentuk badan orang atau muka orang ataupun patung di depan rumah seperti itu nah, itu kalau di pemodelan objek 3 dimensi itu setara dengan teknik yang namanya scruiting seperti itu nah, di sini dengan menggunakan teknik tersebut kita bisa membuat model 3 dimensi secara mungkin bentuknya agak lebih realistis daripada dengan cara-cara pemodelan yang lain nah, ini saya kasih contoh nah, pada pertemuan kali ini pada pertemuan kali ini kita akan coba untuk membahas bagaimana cara membuat objek bagaimana cara membuat objek dengan teknik sculpting ini sculpting pada versi-versi eh, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara kerja sebuah bagaimana cara kerja melakukan ini ya, melakukan editing 3D model kita bisa menggunakan beberapa workflow yang ada di atas ini mulai dari layout modeling, sculpting, UV editing, texture paint, setting, animation, rendering, compositing, dan selanjutnya adalah scripting nah, kita akan lebih mengekspos pada pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mengekspos bagaimana cara menggunakan workflow sculpting ini sculpting, oke jadi bisa kita klik di bagian atas ini kemudian kita cek bagian sculpting nah, kurang lebih nanti kita akan membuat model 3 dimensi yang mungkin bentuknya seperti ini kurang lebih seperti yang ada pada gambar ini itu aja untuk part pertama ini hanya sekedar overview kemudian kita akan lanjutkan bagaimana prakteknya di part berikutnya terima kasih atas perhatiannya kita lanjutkan di part berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati